Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Alec Fernandus menjelaskan, perkembangan sampah menjadi energi listrik atau insenerator di tempat pembuangan akhir atau TPA Karya Jaya, rencananya akan dilakukan pada tahun 2020 dan ditargetkan rampung pada tahun 2023, di mana saat ini masih dalam tahap adendum kontrak. Insenerator pembangkit listrik TPA Karya Jaya sendiri memiliki skala yang lebih besar dari PLTSA Sukawinatan, di mana dapat mengolah sampah sebanyak 1000 ton perharinya dan menghasilkan daya listrik sebesar 20 MW, dibandingkan PLTSA Sukawinatan yang hanya dapat menghasilkan 500 kW daya listrik. Insenerator dengan kapasitas 1000 ton, artinya penanganan sampah 1000 ton, dengan menghasilkan daya listrik itu 20 MW yang saat ini sedang adendum kontrak. Dan insya Allah di tahun 2023 mungkin paling lambat bisa beroperasi.